Hai guys, welcome back to my youtube channel Udah lama banget aku gak bikin konten cerita seperti ini Karena memang lagi sibuk banget untuk pekerjaan Jadi sekarang aku bakal melanjutkan cerita-cerita sejarah Ataupun cerita-cerita urban legend lainnya Jadi buat kalian yang baru gabung di channel aku Selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe dulu channel aku Dan nyalakan post notification-nya Biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya Oke guys, di video kali ini aku akan sedikit menguak fakta dan misteri Salah satu desa yang ada di Bali yaitu Desa Trunyan Yang dimana Desa Trunyan ini dikenal dengan salah satu destinasi wisata juga Untuk orang-orang yang berada di Bali ataupun di luar Bali Yang ada pemakaman di dalam desa tersebut Kalian pasti penasaran ceritanya? Tonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk di like dulu, share, subscribe, oke? Nah Desa Trunyan ini itu berada di sisi timur Danau Batur Tepatnya di Kabupaten Bangli, Bali Dan terdapat desa Trunyan yang terkenal dengan tradisi pemakaman uniknya yang sangat menyeramkan Nah Konon tempat tersebut terkenal dengan misterinya Dan banyak banget orang-orang yang datang ke sana Untuk mengetahui gimana sih asal-usul desa Trunyan ini Dan kenapa bisa ada pemakaman di desa Trunyan ini Nah kalau misalnya kalian pernah datang ke sana Kalian pasti menemukan deretan-deretan mayat Yang memang hanya diletakkan saja, ditaruh di sana Aku pernah nonton salah satu vlog Frisley yang anak indigo itu Dia memang sempat mendatangi desa Trunyan itu pas di pemakamannya Dan di sana kayak guide-nya itu menceritakan bahwa Ini adalah mayat-mayat yang memang sengaja digeletakan di sini Jadi tidak dikubur ataupun tidak dimakamkan secara normal biasanya Memang ditaruh aja di sana Terus yang bagusnya juga Biasanya kalau misalnya kita berbicara mengenai mayat Itu pastikan berbau busuk ataupun berbau yang tidak enak gitu Tapi kalau misalnya di desa Trunyan ini itu tidak berbau sama sekali Kalian pasti penasaran kan apa sih penyebab dari mayat-mayat ini Yang gak berbau pada saat kita geletakan aja Nah guys untuk mayat-mayat yang digeletakan di pemakaman tersebut itu Ada di sana sebuah pohon besar banget namanya Pohon Tarunyan Dan di sana memang memiliki wangi yang sangat khas banget Nanti aku akan ceritakan gimana sih sejarahnya Sebelum menjadi pemakaman itu sebenarnya terdapat apa sih di desa tersebut Aku akan menceritakannya secara singkat, detail dan mudah untuk kalian mengerti Yang pertama ada sejarah desa Trunyan Nah sejarah desa Trunyan ini memiliki tradisi pemakaman yang sangat unik Dan nama desa ini konon berasal dari adanya pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi Nah guys pohon tarumenyan yang ada di sana itu merupakan pohon besar banget Terimun banget daun-daunnya dan diperkirakan umurnya itu adalah sekitar 11 abad Dan tumbuhnya itu masih tumbuh dengan sangat baik Nah banyak banget mitos yang menyebutkan kalau tumbuhan atau pohon tarumenyan ini Memiliki wangi yang sangat-sangat semerbak Bahkan kita kalau misalnya berada di bagian pulau Jawa Tengah Itu bisa mencium baunya Ini mitos zaman dulu ya Jadi makanya itu kalau gak salah Karena wanginya ini banyak diincir sama orang-orang yang berada di luar pulau Bali Mungkin di Jawa dan sekitarnya itu Akhirnya dulu itu ada sebuah pemimpin di sana Yang akhirnya menyuruh semua desa Eh sorry semua warga yang ada di desa itu untuk menaruhkan mayat di sana Seperti itu Jadi detailnya akan aku jelaskan sekarang Nah seperti yang aku bilang tadi Karena wanginya ini memasuki pulau Jawa bagian tengah Akhirnya di daerah tersebut itu ada empat bersaudara dari keraton Surakarta Yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan yang terhipnotis dan berusaha menemukan sumber wangi tersebut Dan akhirnya singkat cerita Sang kakak sulung pun akhirnya menemukan tempat tersebut Dan terpikat oleh kecantikan Dewi penunggu pohon tarumenyan Dan akhirnya menikahinya Nah kemudian di tempat itu akhirnya sang raja ini yang telah menikahi Dewi ini Akhirnya memutuskan untuk melindungi tempat tersebut Dan seperti yang aku bilang tadi Ia menyuruh semua warga untuk melakukan pemakaman di bawah pohon tarumenyan Nah dengan cara itulah Sang raja ini memutuskan untuk menghilangkan bau tarumenyan ini Jadi kalau misalnya memang tidak ada mayat di bawah pohon itu mungkin sampai sekarang pun Kita bisa mencium wanginya Cuman karena memang sudah ada pemakaman ataupun peletakan mayat di sana Akhirnya bau-bau busuk dari mayat tersebut itu diserap oleh wangi-wangian dari pohon tarumenyan Jadi kalau misalnya kita berkunjung atau wisata ke sana itu Di sana memang ada guide-nya Jadi kita datang ke sana dan memang tidak tercium busuk ataupun tercium bau-bau yang tidak mengenakan Karena memang sudah diserap oleh daun-daun pohon tarumenyan Yang kedua ada tradisi desa Trunyan Trunyan ini merupakan salah satu desa yang terkenal memang memiliki pohon tarumenyannya Pengunjung pun bisa menemukan desa mistis ini di kawasan Kintamani Yang juga merupakan salah satu desa tertua di pulau Dewata Bali Nah dengan keunikan tradisi dan sejarah dari desa Trunyan ini Akhirnya desa Trunyan yang ada di Kintamani ini memiliki sejarah ataupun mitos Yang dianggap memang tempat wisata yang terbaik yang ada di Bali Dan bahkan memang daya tariknya itu cukup banyak Cuman kalau gak salah sih sempat aku nonton di vlognya Frisley itu Jam-jam berkunjungnya itu hanya waktu-waktu tertentu Kalau misalnya memang sudah malam itu tidak diperkenankan untuk datang Cuman karena ada beberapa mungkin yang mau melihat atau gimana Ada sih mungkin yang malam-malam datang ke sana Cuman I don't know sih aku juga belum pernah ke sana Cuman melihat dari vlog-vlog orang aja Cuman kalau misalnya untuk ke Kintamani-nya memang sudah pernah untuk jalan-jalan Cuman kalau ke tempatnya, ke desa Trunyan-nya belum pernah sama sekali Nah guys mungkin kalian yang mau berwisata ke desa Trunyan ini Pasti sebelum ke sana, ke tempatnya kalian pasti guling dulu dong Oh memang bener gak sih ada mayat di sana Tapi kalau setelah kalian datang ke sana dan di sana itu memang seperti apa yang ada di cerita Memang seperti itu Jadi kalau misalnya kalian ke sana pas kalian hari-hari pemakaman Ataupun hari-hari memang ada orang meninggal di sana Kalian ke sana Kalian akan menemukan mayat-mayat yang memang digeletakan Cuman ada penutupnya aja Jadi pun kalau misalnya memang sudah ada yang baru lagi Mayat yang sebelumnya itu memang disingkirkan aja Jadi kalau gak salah memang ada beberapa tempat Ada yang pemakaman untuk orang yang sudah menikah Orang yang belum menikah juga ada Dan bayi pun itu beda-beda tempatnya Nah kalau misalnya kalian ke sana itu siap-siapkan mental aja Karena kalian memang melihat langsung mayat-mayat yang tergeletak di sana Bahkan yang seperti aku bilang tadi Kalaupun misalnya memang ada mayat baru Itu bakalan disingkirkan Dan itu bakalan menjadi tumpukan-tumpukan mayat Yang memang gak sama sekali gak ada berbau Karena baunya itu sudah diserap oleh pohon tarumenyan yang ada di sana Nah sesuai tradisi mayat yang baru meninggal itu Akan dimakamkan di salah satu makam berupa pagar anyaman bambu Yang ditancapkan ke tanah yang disebut dengan anca Yang ketiga syarat pemakaman di kuburan trunyan Nah meskipun namanya pemakaman Namun tak semua orang bisa mendapatkan mapasah Atau disemayamkan di kuburan trunyan Karena hanya ada 11 ruang mapasah untuk 11 jenazah Maka ada syarat yang harus dipenuhi bagi jenazah Bila ingin disemayamkan di tempat ini Nah syarat itu terbagi menjadi tiga Yang pertama itu sememude Yaitu tempat pemakaman khusus bayi ataupun anak-anak Terus ada yang semewayah Untuk pemakaman mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar Yang terakhir ada sememubantas Yaitu khusus untuk mereka yang meninggal dengan cara lain Seperti kecelakaan, gantung diri Ataupun meninggalnya dengan cara-cara yang tidak wajar Nah itu sih yang aku bilang tadi Tiga syarat itu memang diwajibkan di sana Kalau misalnya kalian memenuhi syarat untuk bisa disemayamkan di sana Berarti keluarga kalian harus mempersiapkan semuanya Dan kalaupun misalnya memang matinya tidak wajar Itu beda lagi Cuman yang pas aku lihat di vlognya Frisley itu Itu yang aku sebutkan tadi itu adalah 11 ancak Yang memang dikategorikan untuk orang-orang yang bisa disemayamkan di sana Nah buat kalian yang nanya Gimana sih caranya untuk datang ke desa Trunyan Bali ini Kalian cukup datang aja ke Bali Kalian cari destinasi wisata untuk di daerah Kintemani Biasanya di sana itu ada guide yang di pesisir danau itu Danau Batur yang ledekin temannya itu Ada guide untuk mengarahkan kita untuk datang Eh kok untuk datang Untuk menuju ke desa Trunyan Atau menuju ke tempat pohonnya itu Jadi biayanya itu tergantung sih Kalau sekarang aku juga gak tau Karena aku memang belum pernah sama sekali ke sana Dan di sana siapkan mental untuk melihat semuanya Kalau misalnya beruntung kalian bisa melihat mayat-mayat Yang memang baru banget di sana Cuman kalau misalnya yang memang udah lama Itu pasti sudah berupa tongkorak aja Cuman kalau misalnya ditanya bau apa enggak Aku jamin sih memang gak bau sama sekali Karena udah banyak banget orang-orang yang datang ke sana Untuk mengeksplore tempat di sana Cuman memang tidak merasakan bau yang aneh-aneh itu Karena kan udah diserap sama pohon terumenya Kecuali memang kalau gak ada mayat di sana Pohon terumenya ini pasti bakalan mengeluarkan wangi Karena ini kan mitosnya terkenal banget Wanginya sampai ke bagian pulau Jawa bagian tengah Nah guys itu dia sedikit Aku menguak dari fakta desa Trunyan Jadi buat kalian yang mau datang ke Bali Untuk mendatangi destinasi wisata dari Kintemani ini Kalian bisa langsung aja datang Dan buat kalian jangan lupa untuk di-share video ini Ini menambah wawasan sedikit untuk orang-orang yang berada di Bali Ataupun berada di luar Bali Supaya kita juga mengenal tradisi-tradisi yang ada di Bali Jadi sekian dulu video dari aku Sampai ketemu lagi di next video lainnya Bye-bye